Jelang keberangkatan kafilah musyabakah tilawatil Quran 6 korpori tingkat nasional tahun 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nur Yakin melaksanakan sholat hajat berjamaah bertempat di Musyola An Nur Komplek, Gedung Islamis Center L.P.T.K. Kalimantan Tengah pada Kamis 3 November 2022. Sholat hajat menjelang keberangkatan kafilah dari Provinsi Kalimantan Tengah yang bersiap mengikuti lomba musyabakah tilawatil Quran atau MTK 6 korpori tingkat nasional tahun 2022. Turut dihadiri asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Kadma Eperdirun, asisten administrasi umum Sri Suwanto, staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Suhaimi, kakan wil kemenak Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nur Fahmi, Ketua Dewan Hakim KH Khairuddin Halim, Kepala Perangkat Daerah Terkait Serta Undangan Lainnya. Kepada sejumlah awak media, Haji Nur Yakin mengatakan sholat hajat ini dilaksanakan dalam rangka mendoakan para kafilah MTK Korpori tingkat nasional tahun 2022. Sebelum mereka berangkat ke Padang, Sumatera Barat, untuk mengikuti MTK Korpori ke-6 pada tanggal 6 sampai 12 November 2022. Nur Yakin berharap dengan sholat hajat ini. Tentunya sebagai insan yang lemah kita sudah melakukan ikhtiar. Selanjutnya kita berdoa semoga apa yang diharapkan dan apa yang dihasilkan di Sumatera Barat itu bisa memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Tengah. Assalamuala Barat. Sebagai insan yang lemah, kita sudah melakukan ikhtiar. Selanjutnya kita berdoa semoga apa yang diharapkan, apa yang dihasilkan di Sumatera Barat itu bisa memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Tengah. Untuk harapannya, Pak? Ya, jadi kita berdoa bahwa karena kita sudah maksimal berlatih, maksimal melakukan pembinaan, maksimal berdoa, hasilnya kita serahkan. Jadi yang menentukan hasil itu adalah Allah SWT. Lebih lanjut Nur Yakin menjelaskan, kafilah yang diberangkatkan untuk mengikuti MTK 6 Korpori Tingkat Nasional berjumlah 24 orang, serta pendamping atau ofisial sebanyak 22 orang, yang terdiri dari 17 orang perempuan dan 29 orang laki-laki. Usai sholat hajat berjamaah, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis peralatan sholat berupa sarung dan mukena kepada kafilah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim liputan AI News melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.